assalamualaikum selamat datang di channel burung liar dan pada kali ini saya mau memperlihatkan lagi bagaimana cara saya cara yang mudah untuk pemula ya kalau yang udah hebat mungkin ya untuk melepaskan burung itu gampang tapi untuk pemula itu perlu tahap jadi yang pertama itu kita harus mempunyai panggilan khusus untuk burungnya panggilan khusus untuk burung-burung macam jenis jadi satu panggilan satu jenis itu intinya kita memanggil burung jala kita harus menggunakan panggilan jala sesuai dengan karakter atau kebiasaan kalian masing-masing dan untuk memanggil burung kutilang ya panggilannya burung kutilang kalau panggilannya untuk burung apa namanya yang lain ya kalau ini saya panggilnya kayak gini nah jadi panggilannya masing-masing nggak mungkin kalau ini saya panggil pakai suara nggak bunyi ya tapi kalau kita panggil pada bunyi semua disana nah pada bunyi jadi disitu wajib kita mempunyai trik dulu untuk panggilan burung masing-masing sesuai dengan jenisnya gitu ya jadi nggak semua burung dipanggil dengan satu panggilan itu kalau belum akhir ya ya saya bilang saya bilang itu yang belum akhir gitu jadi kalau yang udah mahir saya nggak mungkin nggak perlu melihat ini pun bisa di kita bisa dipraktekin ya Oke jadi caranya pertama kayak gitu dan yang kedua cara melekaskannya itu bukan dari kita meloloh baru-baru bisa terbang langsung diterbangin jadi kalau burung walaupun jinak sejinak apapun kalau kita lepas itu burungnya akan terbangnya itu ngamur jadi dia kadang bisa terbang sekuat mungkin sejauh mungkin menurut dia ya karena dia juga bisa baru terbang jadi dia itu ya terbangnya itu ya terbangnya nggak jauh sih cuman sekuat tenaga mereka jadi mereka udah 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 lelah baru dia jatuh nah jatuhnya nggak tahu dimana itu oke ya pertama kita mau lihat dulu nih eh apa ya ini burung-burung yang tidak kita lepas ya karena ini kalau kita lepas apa namanya memakan yang lain dari menakut-menakut yang lain dan ini burung yang kemarin kita panen anaknya sudah untuk indukannya udah saya kandangin terus dia itu apa namanya buat nyarang yang lain jadi disini tuh proses penjodohan proses apa namanya jodoh dengan dengan cara di koloni ya jadi dia jodoh sendiri tanpa kita harus tahu untuk mana jantan mana pina itu dan disini kita akan melepaskan ya melepaskan burung yang ini kalau kemarin kita lepaskan di patok sama yang disana jadi ini mumpung bisa nasibahnya kandangin itu di dalam kita akan buka nih ya jadi kayak gitu caranya kalau yang nggak bisa keluar kita bisa panting kita pancing biar biar bisa keluar ya jadi ini kalau ini udah besar teman jadi sudah mulai apa namanya mandiri ini udah respon sama makanan-makanan atau serangga Nah itu udah bisa ya Nah kalau udah sini kalau dia terbang walaupun menghilang dia akan balik karena respon pendengarannya sama makan-makannya yang udah tahu jadi dia udah tahu lokasi yang yang dia tahu gitu loh jadi dia udah udah bisa nih Nah ini pertama kali kita lepaskan dari kantan-kantan walaupun bertarung dia belum belum mengakal nih loh terbangnya masih ngawur ya tuh ngawur tapi kita bisa biarkan karena dia udah hebat cara dia terbang itu udah hebat banget sudah luar biasa jadi teman-teman enggak perlu takut untuk melepaskan burung yang kalian melihara apalagi burung jalak itu guncarsnya mirip sekali dengan burung jarak Nah kenapa banyak burung jalak yang dilepaskan itu hilang karena burungnya itu belum mengenal kebaikan kita jadi apa ya namanya ya makanya itu mungkin rahasia bagi burung ya jadi burung itu sebenarnya tahu semuanya saya sering melihara terus ada teman saya datang itu pasti yang me apa yang dikejar itu kita bukan teman kita itu tadi itu kita bisa bisa cari tahu bahwa burung-burung yang apa namanya yang kita pelihara itu tahu sama kita jadi bisa memahami yang pelihara gitu jadi mirip seperti darah gitu contohnya nih ini burung sebenarnya ini enggak lulut ya enggak lulut tapi kalau saya datang itu dia ikut karena apa karena dia tahu yang ngasih makan itu siapa gitu nah itu ya padahal dia cari makan sendiri pun bisa sebenarnya tapi dia itu lebih memilih main di sini nah apa ya contohnya asal ya asal ini jangan sering dipegang kalau burung ini sering diincar sering kita mau pegang ya ini ya nah sering mau pegang dia akan takut sama kita walaupun dia tahu kalau kita yang mengasih makan jadi dia pikir itu kita itu akan berpindah jahat sama mereka gitu ini enggak bisa pulang ya teman-teman ya ini belum tahu pintunya enggak enggak bisa tahu arah pulang padahal sudah tua nih tapi kita biarin aja nih saya biarin karena dia udah hebat dalam terbang dalam apa namanya proses penerbangannya udah hebat ya udah besar ini udah umur hampir 40 hari jadi saya pikir dia nggak hilang walaupun dia di sini ditarung yang di apa di pincak-pincak sama yang lainnya itu dia pasti akan mendengar responsifnya itu terlalu tinggi jadi akan lebih bagus gitu jadi nanti akan kembali gitu oke dan disini kita akan mencoba memegang makanan ya karena kita sudah biasa memegang makanan Oh ini burungnya ini juga semua burung di sini tuh bisa cina kenapa karena yaitu tadi ada panggilan masing-masing kalau burung labet ini bukan panggilan ya tapi ini kebiasaan jadi burung labet biasanya akan takut sama si pemelihara kalau sering apa banyak sering menangkap atau sering kita mencoba menangkap tapi kalau kita nggak sering menangkapnya dia mau gitu nah ya ini belum udah tua nih sudah beranak berkali-kali tapi dia mau aja jarang ini burung labet ini walaupun sekarang harganya murah ya tapi dulu itu sempat viral banget harganya itu jadi ini sudah bina total ya intinya ditangkap memang nggak bisa ya tapi nggak bisa minggir-minggir tapi dia bisa mengikuti kita dan bahkan dia itu mau makan ulat mau makan ulat teman-teman ini ya tuh makan ulat kenapa karena dia itu kalah dengan kebiasaan sebenarnya ini burung ini bukan pemakan ulat ini burungnya mati satu ini teman-teman saya nggak tahu malahan ini dipatok sama pendet ini burungnya disarung sama pendet ini mati teman-teman tuh kasihan ya eh baru tahu ini malah burung pendet itu ternyata nggak bisa dibiarin ya atau berapa nanti burung yang udah dimakan ya jangan-jangan perintahnya juga udah dimakan nih ekornya udah dimakan terus kakinya dipatahin ini sama burung pendet ya karena burung pendetnya tadi lepas kita bunyi di atas mantan bisa lihat itu burung pendetnya ada di sana teman-teman nah sudah makan berunti black ya udah bukan makan sih dia cuma membunuh aja tuh ya padahal biasa di kandang tapi semalam itu lepas gitu nah ini kita kasih ini nggak takut sama orang sebenarnya tapi kalau sama burung kecil-kecil itu kemarin aja udah makan ciblek itu dua ekor nih Nah sekarang makan lagi untuk ciblek sampai mati ya itu saya nggak tahu nanti saya tinggal beli cangkrik ini nggak jadi mungkin seperti itu aja ya ini cara melepaskan burung yang yang baru pertama kita keluarin untuk pemula ya itu pemula-pemula yang mau mencoba atau belajar melepaskan atau eksperimen melepaskan burung-burung jalak bu dirianakan ya jadi nggak semudah yang kalian pikir nggak semudah yang kita pikirkan jadi melepaskan burung itu ternyata nggak mudah kalau kita baru kita pelihara terus kita lepaskan nggak balik ya itu wajar karena ini tadi kalau masih dunia itu masih begitu itu kecil terus baru bisa terbang kita lepaskan warbun itu terbangnya jauh jadi dia sekuat mungkin dia terbang nah setelah dia lelah dia baru jatuh dan jatuhnya itu nggak tahu dimana kadang-kadang sudah jauh dari pantauan kita jika kita mau berjuara pun dia sudah nggak dengar sehingga dia bingung untuk pulang bahkan ada yang nggak pulang nah terus kalau kalian melepaskan burung yang sudah tua itu malah kadang-kadang ada yang bulan kalau teman-teman sudah banyak yang dilihatkan di tempat kalian semua gitu jadi ya begitulah caranya kita melepaskan ya mudah ya sebenarnya asal kita tahu caranya karena kemarin ada yang komentar juga abang saya melepaskan burung itu malah nggak balik padahal udah sudah dina ya Nah itu sudah dilepaskan sering dilepaskan atau belum kalau belum ya dia akan bingung deh cuma burung kalau kita lepaskan dari kandang lalu kandang lama itu dia bingung untuk keluar itu ya jadi bingung untuk menghinggap kemana karena biasanya itu di kandang itu ya cuma loncat-loncat satu setengah meter gak ada ya paling 20 cm 30 cm ukuran kandangnya jadi mereka akan bingung sehingga dia dia kadang ya terbangnya jauh tapi saya udah pernah bikin video-video untuk sebelumnya ini mas taruhnya kasih ya Nah jadi kalau apa namanya kalau teman-teman baru punya ada dua ya kalau ada cuma satu jangan berani-berani dulu sih teman-teman diwajibkan punya dua kalau mau dilepaskan kalau yang sudah berteman atau yang udah jodoh itu yang satu dilepas yang satu jangan lepas sehingga dia selalu mendengarkan atau mengrespon suara-suara yang satunya ya baik itu temannya maupun jodohnya karena burung-burung yang kita beli kalau dari satu dan satu ya dari kita beli satuan itu belum tentu jodoh dan belum tentu itu burung itu ke jantan dan petina jadi burung itu asal sering-sering dikandang bareng nggak tarung itu biasanya berteman dan lalu yang satu nyaut yang satunya juga nyaut jadi sel jautan walaupun mereka itu satu jenis atau dia itu bukan satu pasang ya itu itu untuk burung yang tua sehingga kalau kita kita beliara dimasatu dan itu burung yang jarak dan umyokan bahkan ada yang jenakun kalau kita lepas menghilang jadi bikin kita bingung karena nangkapnya gimana kalau burung tua itu ditangkap kita juga ya kecuali ya burung itu karakternya lain-lain sih ada yang bisa tertarik dengan suara ada yang teralik dengan makanan tapi ada juga yang enggak terlalu tertarik sama apa-apa dia cuma tertarik sama suara-suara teman-teman nih Nah itu yang membuat kita kesulitan untuk mengeluarkan burung itu ya Nah itu kita titipkan disini daripada membalas komentar juga teman-teman enggak banyak juga yang membaca nah disini kita bikin videonya Bagaimana cara kita melepaskan burung-burung disini itu cara kita yang sudah kita lakukan jadi mohon maaf kalau tidak sama dengan apa namanya pencarian browsing ya teman-teman ya jadi disini memang kita langsung praktekan dan kita langsung buktikan jadi kita menerangkan kepada kalian itu berdasarkan fakta-fakta yang ada kalau burung itu udah bermacam-macam karakternya dan burung itu memang enggak gampang untuk kita keluarkan ya jadi dengan cara-cara sini cara-cara channel kami pun belum cukup untuk kalian semua nyatanya sampai sekarang masih ada yang komentar juga kalau mengeluarkan burung itu susah bahkan banyak yang hilang nah jadi tadi yang pertama kayak gitu ya kalau yang anak-an kalau yang gue seperti itu untuk makanannya kalau di luar Oh jangan ditaruh asal ya Jadi kita harus pegang Nah kalau dia udah mendekat sama dia biasanya kalau dihulungi nggak mau kita lemparin gitu saya lemparin akan jauh dari kita karena burung mungkin akan takut sama kita Nah kalau dia belum bisa makan ya ya kita bisa bisa minggir ya gitu nah terus untuk penangkapan kalau sore dia nggak mau pulang kalau dia enggak mau pulang tapi dia biasanya dekat nih sama sama temannya yang masih di kandang itu masih dekat ya jadi dia itu biasanya tidurnya kalau nggak diatasnya kandang ya pernah di dekatnya gitu itu udah enggak usah ditangkap kalau memang kita yakin bisa menangkap sore ya bisa ditangkap tangkap aja kalau enggak ya itu burung kalau tidur di kayak gini alam-alam kayak gini itu Alhamdulillah aman itu khusus untuk galak ya kita untuk berhubungan yang lain itu enggak aman biasanya ada yang makan tikus makan ulat terus kadang-kadang dia karena biasa tidur di kandang tidur di alam itu ada sedikit goyangan dari angin pun dia kadang-kadang kaget dan terbang terbang kalau malam itu burung terbang itu enggak tahu arah jadi dia ketang terbang nabrak sesuatu jatuh nah disitu kesempatan para predator pemakan hewan masuk makan burung itu akan senang sekali dia tinggal somot ya intinya dia nemu gitu nah jadi itu untuk yang tiga kalinya dan yang terakhir itu pemulangan udah ya kalau di kandang nah di kandang itu yang dikandang kasih makan seperti biasa tapi ya biasanya kalau burung yang udah lama itu kasih pur kasih pur nah yang yang apa serangganya itu kisah kita cukup diulungkan saja ulungkan kita nanti taruh bisuk dalam semua nanti burungnya akan bicara tidak respon kepada kita ya kita akan menangkap burung ini nih bedat nih ya ini burungnya galak banget nih kita tangkap gimana bisa nggak kita tempatan mengatalkan dengan jantik karena dia sudah makan karena sudah memakan Ropani Oke jadi setelah proses yang sangat lama sekali sangat lelahkan kita berhasil untuk menangkap burung benarnya ini di pemahasap burung tadi sudah memakan burung siblek ya sampai tewas tadi ya saya nggak nyata ini luarnya itu udah kemarin tapi kita biarin aja kan biasanya lepas tapi saya juga udah berpikir pasti burungnya makan burung gitu iya nggak apa-apa ya kita sudah menangkap ini nanti kita taruh di rumah ini dulu dua ya satu ini tuh ya jadi dulu ada dua kalau nggak kita akan samburin aja ya eh taruh nggak gitu biasanya sih tarung kalau ini dulu satu sanaan yang berisi dua gitu tapi ini malah bantuan semua kita campurin aja ya tarung apa enggak itu oke mungkin cukup segitu saja terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami semoga video kami bisa bermanfaat untuk kalian semua yang pemula yang baru saja belajar tentang meliarkan burung atau berkutidaya di luar burung dan tadi ini adalah yang spesial buat cara melepaskan burung anak-anak atau burung-burung yang masih belajar di luar ini sekarang pun dia masih muter-muter di sini turut hanya itu ada juga yang di sana tuh ya kan nah di sana itu yang burung tadi kita lepaskan dan itu malah itu digenteng jadi dia ada digenteng itu ya ditarung sama yang lain tapi ya saya pikir nggak hilang nggak apa-apa ya jadi disitu kita bisa belajar atau bereksperimen barangkali teman-teman yang belum pernah coba ya silahkan coba belajar dengan cara yang seperti itu tadi jadi saya yakin sekali ya bukannya 100% ya tapi saya yakin bisa berhasil karena secara itu yang bisa biasa kita praktekan di sini gitu teman-teman oke sekitulah saja tiga dari kita ya kita mohon maaf salam cina salam stari dan salam turun terima kasih salam